Halo guys, jadi kali ini kita lagi mau makan dimsum bledos Nah dimsum bledos ini katanya adalah dimsum yang varianya terbanyak di dunia guys Jadi begitu masuk, kalian dikasih troli kayak gini guys Untuk kita pilih-pilih dimsum yang mana yang mau kita ambil guys Nah disini tuh disediakan berbagai macam dimsum Jadi ada banyak pilihannya, kalian bisa pilih Terus nanti kalian masukin ke dalam troli yang tadi Terus baru kalian bayar guys Nah disini tuh ada berbagai macam dimsum Mulai dimsum yang original Nah ini adalah kolom dimsum yang original guys Disini kalian bisa pilih berbagai macam varian dimsum Ada banyak banget guys variannya Kalian bisa langsung pilih aja kalian suka yang mana Tinggal ambil dan kalian masukin ke dalam troli kalian Ini dimsum yang original ya guys ya Nah terus ada juga yang dimsum goreng guys Nah dimsum gorengnya ini juga ada berbagai macam pilihan macam varian Yang kalian bisa pilih dan semuanya tuh digoreng guys Jadi misal kalian mau makan pangsit goreng, lumpia goreng Nah itu kalian bisa ambilnya di dimsum yang goreng ini guys Terus ada juga dimsum kekinian guys Nah dimsum kekinian ini itu adalah berbagai macam dimsum Yang sudah dikasih varian-varian guys Jadi misalnya kalian mau makan dimsum yang shomai, mozzarella gitu Nah kalian bisa ambil di dimsum kekinian ini guys Kalian bisa lihat sendiri ada macam-macam banget menunya disini Semuanya itu guys itu tuh menurutku rasanya cukup enak-enak semua guys Dan ini ada juga dimsum pastri guys Jadi disini kalian bisa pilih kayak misalnya onde-onde Terus pastri yang kue-kue kayak gitu guys Nah ini kalian bisa ambilnya disini guys Nah ini adalah pesenan kita ya guys ya Sekarang kita lagi mau antri, mau bayar dulu guys Dia juga menyediakan kayak lamin, mie tarik Nah ini kalian bisa langsung pesen aja Nah disini tuh rame banget ya guys ya Orang-orang pada antri bayar Dan ini adalah suasana restorannya guys ketika masuk Nah ini aku pilih duduk disini ya guys ya Yang disini tuh pake AC guys ruangannya Jadi aku duduk yang disini Ini aku lagi sambil menunggu dimsumnya dateng guys Ini karena masih dipanasin dulu dimsumnya Terus baru dikirim ke aku guys Nah disini kalian bisa pilih-pilih dulu Kalian mau bumbu-bumbu apa kayak mayonnaise dan sebagainya Itu disediakan juga kok guys Nah ini makananku udah pada dateng ya guys Nah dari semua menu makanan ini yang aku pesen Itu ratingnya kira-kira 8 per 10 guys Kecuali untuk yang undi-undinya Nah undi-undinya ini menurutku agak alot ya guys Jadi ratingnya kalau dari aku 6 per 10 Terus menurutku harganya disini ya cukup terjangkau guys Harganya kira-kira kurang lebih 17 ribuan untuk dimsumnya Jadi buat kalian yang mau nyobain dimsum enak Kalian bisa langsung cobain aja ke dimsum bladas guys Selamat mencoba